Wakil Presiden Kahamaruf Amin menegaskan bahwa pemilihan Kepala Daerah Pilkada Serentak merupakan agenda nasional yang sudah dijanwalkan dan Komisi Pemilihan Umum KPM memiliki kewenangan undang-undang untuk menyelenggarakannya. Pernyataan ini merespons putusan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu di KPP pada Rabu 3 Juli 2024 terkait pemberhentian tetap Ketua KP atas kasus asusilan. Isu-isu seputar lembaga ini terus berkembang. Ringan mantanmen Kopul Hukamah Fuhkande mengangkat isu bahwa KPM mungkin tidak layak menyelenggarakan Pilkada Serentak pada November tahun 2024 mendatang. Maruf Amin menegaskan bahwa Pilkada adalah agenda nasional yang tidak dapat mengubah struktur KPM. Oleh karena itu, KPM yang ada harus diperkuat. Terkait kekurangan yang ada harus segera diperbaiki. Menurutnya, kinerja KPM adalah hasil kerja tim, bukan individu. Oleh karena itu, jika ada oknum yang terlibat dalam masalah hukum, hal tersebut tidak mencerminkan kinerja seluruh lembaga. Wapres kembali menekankan agar semua anggota KPM memberikan komitmen terbaik dalam menyelenggarakan Pilkada Serentak Pendatang untuk memastikan proses berjalan lancar tanpa kecurangan. Kasus hukum yang melibatkan oknum tidak boleh menghambat atau mencerminkan kinerja lembaga pemilu.